Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Terima kasih telah menonton! Si di menit 87 yang menjadi sorotan publik. Kenapa bisa begitu? Baiklah, ayo kita bahas. Itu menjadi sorotan karena proses golnya yang sangat cantik, dia dengan santai mendorong bola untuk mengubah skor setelah melakukan permainan cantik umpan-umpan pendek di kotak penalti lawan. Dan banyak orang menyebut jika proses gol itu seperti ala Barcelona dulu saat bersama Messi. Yah, tidak bisa kita lupakan jika Messi sudah sangat sering bermain dengan cantik saat di Barcelona dulu. Jadi proses gol itu sudah sangat sering terjadi pada Lionel Messi. Dan saya rasa proses gol itu benar-benar indah dan memang mirip seperti sebagian gol-gol Messi di Barcelona dulu. Dan itu benar-benar seperti sebuah seni, sangat indah. Itu menurut pendapat saya. Jadi, gimana nih menurut kalian guys? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Baiklah, ayo ke berita selanjutnya. Manchester United harus bersusah payah saat menghadapi Nottingham Forest di pekan ketiga Liga Inggris. Gimana tidak? Pasukan Eric Ten Hag sampai ketinggalan 2-0 hanya dalam 4 menit pertandingan berlangsung? Nah, gimana komentar Eric Ten Hag terkait kejadian itu? Penasaran? Ayo disimak video ini baik-baik. Jika menurut saya si ini benar-benar memalukan, karena masak tim sekelas United sampai kebobolan 2 gol dalam 4 menit melawan Nottingham Forest. Baik, inilah komentar Eric Ten Hag. Dengan segala hormat kepada Nottingham Forest, kami tidak bisa membiarkan mereka mencetak gol tersebut. Itu gratis, ini gila. Tapi terkadang permainan berjalan seperti ini. Seperti yang saya katakan, kami tetap tenang. Ucap Eric Ten Hag seperti dilansir dari akun Twitter United Plug. Nah, gimana nih para fans Manchester United setuju gak dengan komentar Eric Ten Hag? Silahkan kasih jawaban kalian di bawah ya guys. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.